Intro Karena mungkin waktu itu kan ada sebuah edaran dari pemerintah yang melarang perayaan Tuan Baru Imlek di Wihara Ya udah abis memang udah gak boleh ya Gongsi gongsi halo pemirsa apa kabar Bagi anda yang tumbuh dewasa pada era setelah 2000an Tentu perayaan Imlek ini sudah menjadi hal yang biasa anda lihat Terutama setiap tahunnya Bahkan perayaan Imlek ini pun juga sudah menjadi hari libur nasional Namun tahukah anda pada saat pemerintahan masa Orde Baru Perayaan Imlek ini bukanlah hal yang biasa Bahkan ternyata dilarang untuk digelar secara terbuka Bersama saya Marcia Lina Gita Saya akan mengajak anda untuk menengok masa kini Melalui kacamata masa lalu Khususnya nih mengenai seperti apa ya Masyarakat etnis Tionghoa merayakan Imlek Dalam kurungan rezim Orde Baru Inilah dia flashback Sejarah perayaan Imlek di Nusantara selalu tak bisa dilepaskan dari pola hubungan Antara warga Tionghoa dengan pemerintah yang tengah berkuasa Pada masa penjejahan Belanda misalnya Perayaan Imlek dilarang dirayakan oleh pemerintah kolonial Barulah pada masa pendudukan Jepang Perayaan Imlek diperbolehkan dirayakan secara terbuka Ketika Indonesia merdeka dan Soekarno dipilih menjadi presiden Hari Imlek tetap bisa dirayakan secara bebas Namun seiring tumbangnya pemerintahan Soekarno Dan beralihnya pemerintahan ke tangan Presiden Soeharto Perayaan Imlek mulai dibatasi meskipun tidak benar-benar dilarang Lewat instruksi presiden atau impres nomor 14 tahun 1967 Pemerintah Orde Baru melarang etnis Tionghoa Merayakan Imlek secara terbuka dan mencolong Pemerintah Orde Baru berdalih Perayaan Imlek secara terbuka bisa menghambat proses asimilasi Pelarangan Perayaan Imlek secara terbuka ini Juga diukuti dengan berbagai keputusan lain yang tidak kalah diskriminatif Seperti tidak diakuinya Konghucu sebagai agama resmi Sehingga warga etnis Tionghoa yang menganut agama tersebut Harus berpindah agama untuk mendapatkan KTP Pelarangan Perayaan Imlek dan beberapa praktek diskriminasi lain Terhadap warga etnis Tionghoa Baru dicabut setelah terjadi gerakan reformasi 1998 Yang menggulingkan pemerintahan rezim Orde Baru Pada saat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi presiden Larangan untuk merayakan hari Imlek secara terbuka dicabut Lewat Kepres nomor 6 tahun 2000 Sejak masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri Imlek bahkan ditetapkan sebagai hari libur nasional Nah pemirsa untuk mengetahui bagaimana Suasana perayaan Imlek semasa era Orde Baru Dan mengapa perayaan Imlek secara terbuka dilarang pada masa itu Saya akan mengajak Anda untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan Wakil Ketua Perhimpunan Warga Tionghoa Indonesia Beni G. Sutyono Saya udah janjian nih dengan Pak Beni Wah ini dia nih Pak Beni Dan wah lagi latihan paduan suara Halo Pak Beni apa kabar? Baik ini lagi latihan paduan suara ya Pak ya Untuk perayaan Imlek Halo ibu-ibu Ghosi Facai Nah mungkin ini bisa melanjutkan kembali latihan paduan suaranya Pak Beni saya mau langsung ngobrol-ngobrol aja nih sama Pak Beni ya Nah Pak Beni ini perayaan Imlek tentunya yang paling ditunggu-tunggu ya oleh Tionghoa Nah kalau misalnya melihat perayaan Imlek kemeriahannya seperti apa sih untuk beberapa tahun terakhir ini? Ya beberapa tahun terakhir ini bikin meriah ya Karena selama pemerintahan Orde Baru kan dilarang Sehingga tentunya terjadi Ya pertama euforia Tapi kebelakangan Kemungkinan sekarang menjadi Jadi tradisi kemali yang ditunggu-tunggu Ditambah juga kan dicampuri bisnis Sehingga ya balmo semua Tambah meriah lah Jadi semakin meriah Nah tadi Pak Beni sempat menyatakan bahwa Oke kita tahu pada saat masa Orde Baru Ini sempat dilarang perayaan Imlek secara terbuka Nah mungkin bisa diceretain Pak Beni Berarti seperti apa masyarakat Tionghoa waktu itu untuk merayakan Imlek Karena kan dilarang Ya sebelumnya masa Orde Baru kan di masa Orde Lama Itu Imlek memang udah menjadi tradisi Dan itu sebetulnya bukan milik komunitas Tionghoa aja Semua ikut merayakan sebetulnya Karena ketika itu hubungan antara Relasi antara komunitas Tionghoa dengan penduduk setempat kan sangat erat Jadi justru contoh ya Para pedagang itu mereka sudah lebih tahu dari kita Apa-apa yang dibutuhkan untuk Imlek atau apa Pada saat Orde Baru pada saat itu dilarang seperti apa berarti masyarakat Tionghoa untuk merayakan Nah ini Perayaan ketika itu hanya dilakukan oleh kalangan Tionghoa tertentu jadinya Karena kan takut semua Dan itu hanya boleh kan di dalam rumah Jadi kebiasaan itu mungkin ada yang melakukan sembahyang tahun baru Sebelumnya dan kumpul-kumpul keluarga secara sederhana Untuk memberi selamat terutama kepada orang tua Dan keluarga besar bisa kumpul makan besar Makanya banyak generasi muda yang lahir di Orde Baru itu Masa Orde Baru banyak yang ketika perayaan Imlek itu dirayakan kembali Merasa kikuk, masa bingung apaan dan sebagainya Tapi karena ada angpau itu kan mereka nunggu-nunggu juga Nah berarti dampaknya sendiri ini apa untuk masyarakat Tionghoa pada saat dilarang perayaan Imlek Mungkin selain akhirnya mereka hanya secara sederhana saja merayakan Imlek bersama keluarga Dampak lainnya apa ini Pak? Ya dampaknya bahwa tradisi dan budaya Tionghoa ini Oleh generasi muda mulai dilupakan Terutama bagi kalangan Tionghoa yang akhirnya karena kebutuhan spiritual Dan ada teristiadat atau kepercayaan keyakinan orang Tionghoa dilarang Mereka kan akhirnya jadi Kristen dan sebagainya Dan ada yang di beberapa aliran Kristen itu yang melarang Memang untuk ikut Imlek, Barongsai dan sebagainya ketika itu Sehingga ya lama-lama ya tradisi itu melain pudar ya Oke kita masih akan melanjutkan kembali perbincangan kita Pak Benny Nah ini menurut banyak warga Tionghoa dengan adanya pelarangan perayaan Imlek Saat pemerintahan masa Orde Baru ini menjadi satu dari sejumlah bentuk diskriminasi Yang mau tidak mau harus warga Tionghoa terima pada saat itu Nah namun ternyata bagi sebagian warga Tionghoa untuk melakukan perayaan Imlek secara terbuka Ini tidak mengurangi rasa nasionalisme maupun juga rasa cinta tanah air mereka Indonesia Seperti pada saat waktu dikhawatirkan di rezim Orde Baru Benernya ya bukan berarti kita merayakan SINCIA itu lalu gak ada nasionalisme Contohnya aja kan dari segi olahraga kan banyak sekali yang mengharumkan nama Indonesia itu Di dunia bulu tangkis dari kebanyakan orang Tionghoa kan Seperti Susi Susanti, Udi Hartono, Lim Sui King, Tan Yuhok yang pertama kali rebut Piala Thomas kan Nah itu Bedanya banyak Misalnya di mall, di ada ikan brongsai Kalo dulu kan gak tertentu brongsainya Sekarang kan dimana-mana tau Jadi sama rata ya Bangsa gak ada perbedaan Soalnya kan sekarang pemerintahan begitu mega kan Gustur Baru dimajukan lagi kan, digalakkan lagi Karena kan sebenernya emang si Indonesia kan Semuanya kan panca ini ya Semua segala agama kan ada Kenapa lu punya untuk timlek aja yang gak boleh Dan terus terang ya Kita orang Tionghoa ini Yang sudah generasi 2 dan 3 Itu sudah tidak bisa berbahasa Mandarin Dan bahasa Mandarin kan dilarang oleh pemerintah Perayaan Imlek sejatinya menjadi hari yang ditunggu-tunggu masyarakat Tionghoa Khususnya yang beragama Konghucu Namun, hal ini jauh berbeda ketika masa Orde Baru Masyarakat Tionghoa mengalami diskriminasi yang dampaknya dirasakan hingga kini Barongsai dan Leong merupakan tradisi masyarakat Tionghoa Yang selalu hadir pada Hari Raya Imlek Momen perayaan Imlek selalu menjadi hari yang disambut suka cita oleh masyarakat Tionghoa Kondisi ini sangat berbeda dengan saat rezim Orde Baru masih berkuasa Saat itu masyarakat Tionghoa tidak bisa mengekspresikan euforia mereka dalam menyambut Imlek Menyusul adanya larangan merayakan Imlek di tempat publik Masyarakat Tionghoa atau Cina Benteng zaman Orde Baru Mereka merasa terjolimi ya Mereka ini melakukan Imlek ini secara sembungi-sembungi Mereka ini ibadah ini sembungi-sembungi Mereka ini berdoa pun sembungi-sembungi Jadi kultur untuk di zaman Orde Baru adalah Cuma hanya berkumpul di dalam rumah Tidak bisa berkumpul di dalam kelenteng untuk doa bersama dengan keluarga itu gak bisa Dan waktu zaman Orde Baru Dan kita ini dibatasi Tidak boleh ada acara lio, barong fai Tidak ada tradisi-tradisi Cina Benteng itu tidak ada Dibatasi oleh pemerintah Tidak banyak yang mereka dapat lakukan Berbagai isu kekerasan terhadap masyarakat Tionghoa yang disebar saat masa Orde Baru Menghambat mereka untuk berkembang dan berbaur di publik Diskriminasi yang begitu kuat membuat masyarakat Tionghoa Benteng Terpaksa mengganti identitas mereka Dan berdampak pula pada lunturnya budaya Tionghoa Yang sudah dibangun ribuan tahun silam Terus terang ya Kita orang Tionghoa ini Yang sudah generasi 2 dan 3 Itu sudah tidak bisa berbahasa Mandarin Dan bahasa Mandarin kan dilarang oleh pemerintah Ya tidak boleh untuk berbahasa Mandarin Sehingga anak Tionghoa ini Hanya bisa bahasa Indonesia maupun Jawa Waktu saat itu Waktu zaman Orde Baru kan kita tidak pernah Orang tua kita tidak pernah mengajak kita ke kelenteng Untuk berdoa atau berkumpul Atau tidak pernah mengadakan baju baru Itu karena tidak ada hari-hari besar Hari Imlek itu tidak ada Kini meskipun larangan merayakan Imlek sudah dicabut Masyarakat Tionghoa Benteng harus berjuang dalam himpitan ekonomi yang sulit Mereka berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap kelestarian warisan leluhur Tionghoa Yang menjadi identitas keragaman budaya Indonesia Nah Pak Benny Wah ini ada koran nih Koran Tionghoa Koran Tionghoa Nah ini bukannya pada saat Orde Baru Ini tidak boleh ya ada koran dengan bertuliskan Aksara Cina ini Pak Benny Ya betul Jadi salah satu larangan ketika itu Aksara Tionghoa itu dilarang Tapi herannya Jadi semua tidak ada Termasuk jadi kalau ada Teman ketika itu dari Jepang datang bawa grosur-grosur dalam kanji Itu juga tidak bisa Nah herannya tapi Ada koran Tionghoa satu-satunya Itu ya punya pemerintah Tidak ada Bicara bahasa Tionghoa tidak boleh Dilarang total Sampai bahkan namanya pun juga kalau ada yang bawa Tionghoa ini harus diganti ya Pak ya Iya nama-nama orang-orang diganti Bayangin Bagaimana sebuah marga bagi seseorang itu kan sangat penting ya itu garis keturunan Tapi ya terpaksa dikorbannya Nah sebenarnya Apa tujuan pada saat pemerintahan Orde Baru ini sampai melarang sebegitunya gitu Pak untuk perayaan Imlek Ingin menghapus seluruh budaya peradaban Tionghoa Katanya biar Berasimilasi total Dengan penduduk setempat disini Tapi apakah mungkin budaya yang udah umur 4-5 ribu tahun Ya harus dihilangkan begitu saja Saya kira hal itu nggak mungkin Apalagi yang namanya budaya Indonesia Kan macam-macam juga Ya diintegrasi kemana Justru setelah Ode Baru jadi eksklusif kan Orang Tionghoanya juga jadi eksklusif Nah berarti dampak sosial politik yang dirasakan pada saat itu oleh warga etis Tionghoa Sangat besar Jadi orang Tionghoanya hanya diberi lubang Hanya bisnes saja Akibatnya apa? Mereka sekarang pandai lah dalam bisnes dan sebagainya lebih menguasai Nah ini salah lagi kan Dianggap orang Cina monopoli Menguasai ekonomi Indonesia dan sebagainya Padahal Misalnya saya ketika sekolah Nggak ada pikiran untuk bisnes Dipaksa oleh keadaannya Habis nggak ada pilihan Pegawai negeri nggak bisa Masuk tentara nggak bisa Nah seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Benny Terkait dengan diskriminasi yang diterima oleh warga etnis Tionghoa pada saat pemerintahan rezim Orde Baru Kata ini dinilai sebagai aksi politik untuk menghilangkan jejak warga Tionghoa di Indonesia pada masa itu Dampak terbesar itu perubahan identitas Jadi kalau dulu makna kecinaan itu makanya disebut kecinaan itu terkait dengan tradisi pemujaan leluhur Dan juga dengan ritual agama Konghucu Setelah pada masa Orde Baru itu yang tadi saya bilang berganti menjadi agama Kristen, ada yang Islam dan sebagainya Identitas kecinaannya itu menjadi bervariasi Jadi kita tidak bisa lihat lagi orang Cina seperti dulu Terkait dengan pemujaan leluhur Jadi banyak kalau sekarang pergi ke tempat-tempat dimana ada upacara kematian sebelum penguburan Jadi rumah-rumah duka Orang Cina masih kuat dalam rumah duka itu Nah disitu kelihatan Mana yang masih memakai tradisi lama Mana yang sudah dibacakan doa secara Kristen secara yang lain-lain gitu kan Nah saya masih akan melanjutkan perbincangan saya bersama dengan Pak Benny G Setiono Wakil Ketua Umum Perhimpunan Indonesia Tionghoa Namun sesaat lagi tetap di flashback Pak kayaknya lebih enak di sini ya Ya lebih baik sambil duduk Pemerintahan Indonesia sekarang luar biasa Misalnya Jangan ngimpi orang Tionghoa itu bisa jadi gubernur kayak Ahok Ya terima kasih pemirsa anda masih di flashback Seperti janji saya saya masih akan melanjutkan ngobrol-ngobrol bersama dengan Pak Benny Terkait dengan pelarangan perayaan Imlek pada saat masa pemerintahan Orde Baru Nah mungkin kan masih ada beberapa juga warga etnis Tionghoa yang masih tetap mungkin merayakan Imlek pada saat itu Pemerintahan Masa Orde Baru Nah ada tidak mungkin cara untuk menyiasati mereka merayakan Imlek Apakah mungkin pada saat mereka merayakannya di rumah masih ada gak mungkin hiasan-hiasan atau seperti apa mungkin Hiasan hampir tidak ada ya ketika itu karena juga udah gak banyak lagi dijual di pancoran dan sebagainya Yang ada saya kira di dalam keluarga masih karena tradisi misalnya menghormati leluhur Itu mereka masih ada yang sembahyang tahun baru termasuk keluarga saya Dan pada umumnya ini di kalangan peranakan Jadi orang peranakan itu kan lebih kental sebetulnya ke Tionghoaannya Pemirsa, pelarangan perayaan Imlek secara terbuka pada masa Orde Baru Sempat membuat banyak warga Tionghoa tidak bisa leluasa mengekspresikan identitas kultural mereka Meski demikian, mayoritas warga Tionghoa di berbagai pelosok Nusantara tetap berupaya merayakan momen penting dalam kalender budaya Tionghoa tersebut Karena adanya larangan perayaan secara terbuka Banyak warga Tionghoa terpaksa merayakan Imlek dengan cara sederhana di rumah-rumah Tak ada pesta-pesta kembang api Tak ada kemeriahan di kelenteng Dan tak ada pertunjukan lyong atau barongsai di tempat umum Dulu merayakannya sederhana aja Gak terlalu heboh gitu Sekarang lebih seru, lebih heboh Gimana sih merayakannya sekarang perbedaannya seperti apa? Besar tidak? Besar lumayan besar, ada baronsainya Ada atrasi apa gitu di mall-mall itu bagus gitu Waktu itu merayakan gak sederamai sekarang lah ya Agak maksudnya kekeluargaan aja lah Bagi banyak warga Tionghoa Perayaan Imlek sudah menjadi agenda tradisi leluhur Yang sebisa mungkin mereka rayakan sebagai perwujudan rasa syukur Karena itu, dicabutnya larangan bagi warga Tionghoa Untuk merayakan Imlek secara terbuka 15 tahun lalu Benar-benar mereka rasakan menjadi berkah Nah, kalau misalnya sekarang Ini kan saat ini di pemerintahan sekarang pun juga Pada saat sudah pemerintahan Agustur ya Ini sudah mulai terbuka Bahkan ternyata ini sekarang sudah masuk menjadi Perayaan Imlek menjadi hari libur nasional Nah ini, kalau menurut Pak Benny Maknanya mungkin secara simbolnya seperti apa ini? Kalau melihat akhirnya sudah dibuka bahkan Sampai jadi perayaan hari libur nasional Inilah saya kira salah satu hasil dari reformasi Pemerintahan Indonesia sekarang luar biasa Misalnya Jangan ngimpi orang Tionghoa tuh bisa jadi gubernur Kayak Ahok Jakarta lagi ya Mungkin nanti malah menjawabkan diri jadi presiden Hal ini dimungkinkan karena pasal 6 Ayat 1 mengenai presiden Republik Indonesia Orang Indonesia asli telah di amandemen Itu juga berkaitan dengan undang-undang warga negara yang baru Bahwa yang ada di Indonesia hanya Orang warga negara Indonesia atau warga negara asing Jadi SBKRI dan sebagainya dengan sendirinya hilang Jadi semua pintu sekarang terbuka Ya orang anak-anak Tionghoa yang masuk mau jadi tentara ya silahkan Jadi polisi boleh Mau jadi diplomat boleh Ya mau apa aja sekarang kan bisa Mau jadi pimpinan partai politik ya dan sebagainya Saya sangat gembira bahwa masa saya masih diberi kesempatan ya Menyaksikan perubahan ini Karena saya dulu sangat merasakan ya adanya diskriminasi ini Tapi sekarang kita lihat perubahan dan ke depan saya kira makin baik Sekarang ada Menteri kan dan orang Tionghoa juga Nah tapi kalau menurut dari pendapat Pak Benny Untuk dari warga etnis Tionghoa sekarang ini jauh lebih baik yang sekarang Atau mungkin pada saat dulu gitu gak sih Pak seperti apa mungkin melihatnya Oh saya kira jauh lebih baik sekarang lah Sekarang kan kita lihat kayaknya udah jauh berkurang lah Artinya sekat-sekat itu mulai berkurang Baik terima kasih banyak Pak Benny G Setionghoa Ya sama-sama Terima kasih Meskipun perayaan Imlek sempat dilarang digelar secara terbuka pada masa pemerintahan Orde Baru Namun akhirnya setelah reformasi masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia Bisa turut serta menggelar perayaan Imlek secara terbuka bersama-sama Bahkan kulturasi budaya ini pun juga sudah berbaur bersama dengan budaya lainnya di Indonesia Demikianlah flashback kali ini kita akan ketemu lagi dalam flashback berikutnya Saya Marshall Inegita Selamat Hari Raya Imlek Gong Siva Choy Sampai jumpa Sampai jumpa